Halo Pemirsa B Channel, tim VOA kembali menjumpai Anda dengan informasi menarik dari Amerika Serikat. Pemirsa tahu dong ya, ada istilah Don't judge a book by its cover? Benar sih, tapi sebenarnya first impression atau kesan pertama itu juga penting, terutama untuk masuk dalam dunia kerja. Nah ini dia nih yang menginspirasi sebuah organisasi yang didirikan oleh Martin Luther King dengan program Dress for Success. Pada saat-saat terakhir sebelum pejuang persamaan hak sipil Martin Luther King Jr. tewas tertembak, ia bersama organisasinya giat membantu warga muda keturunan Afrika di Memphis, Tennessee. Lebih dari 40 tahun setelah peristiwa penembakan yang menewaskan pejuang persamaan hak sipil Martin Luther King Jr., sekolah-sekolah di Memphis, Tennessee rawan kekerasan dan kenakalan remaja. Kini SCLC, organisasi yang didirikan Dr. King, ingin menghidupkan kembali perjuangannya. Anthony, mantan anggota geng, tapi kini ia tergabung dalam program Dress for Success yang diselenggarakan SCLC. Dress for Success, but think for Success. Go to school, stay in school, get your lesson, don't be a part of gangs, seek for some career or additional education to be of good success in the community. Kata Anthony, ia sudah capek menjadi anggota geng, bahkan jika terlihat seperti anggota geng sekalipun. Once a person sees you just like that, I'll make stereotype you. He up to no good. Because you're betraying a negative image. Dengan bantuan SCLC dan perusahaan sponsornya, siswa-siswa ini mendapat busana kantor gratis. Mereka diwajibkan belajar sebaik mungkin agar bisa mendapatkan jalur karir yang baik. I feel good. I feel like I'm gonna be somebody. I'm gonna be somebody. Kini, Anthony boleh bangga dengan apa yang terlihat di cermin, baik penampilan maupun sikapnya. Ia mempersiapkan diri untuk mencari beasiswa kuliah dan bercita-cita menjadi pengacara. My motto, if you look good, you do good. And if you do good, good things happen. Dress the part, look the part, act the part. Dari Memphis, Tennessee, tim VOA. Tapi yang jelas, jangan penampilannya aja ya. Yang kayak profesional muda harus juga dibarengi sama mental dan etos kerja profesional. Kalau gitu saya pamit dulu, sampai ketemu dalam galeri VOA berikutnya.